Pengisar ribuan jamaah calon haji di Mekah memanfaatkan waktu untuk masakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebagai dari mereka menjalankan ibadah umrah wajib atau ibadah haji tamatu. Jamaah calon haji asal Indonesia yang tiba di Mekah langsung menjalankan ibadah umrah wajib. Mereka mengerjakan ibadah haji tamatu, yaitu berirham untuk umrah di bulan haji, dan kemudian berikhram kembali untuk berharji. Bagi jamaah yang telah berniat berikhram untuk umrah, maka iwajib melaksanakan tawaf sa'i dan ta'alul. Setelah semua rukun umrah dilaksanakan, maka jamaah boleh melepas ikhram mereka. Selanjutnya, jamaah haji menunggu tangan 8 sulhijah untuk melaksanakan ibadah haji. Sementara itu, kiswa, kain hitam yang membentuk kabah, dibuka dan diganti dengan kain putih selama puncak musim haji. Ini dilakukan untuk menjegah kerusakan pada kiswa akibat terlalu banyak disentuh jamaah. Dari Mekah Al-Mukaroma, Reza Alfian dan Chris Samugraha melaporkan.